Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Dan di video kali ini kita bermain Elemental Battleground Alright guys, jadi gue udah cukup farming lama banget, banget ya Sampai gue udah bisa ngedapetin earth, lalu gue udah bisa ngedapetin water Gue juga udah ngedapetin kristal kalo gak salah, mana kristal? Nah ini nih, eh yang bener nih, nah ini nih, ini kristal nih Jadi mungkin di video selanjutnya, gue udah bisa showcase ke kalian Yang udah gue pengen banget dari kemarin ya Spectrum, tinggal beli aja nih 450 diamond guys Farming lagi, lagi ya farming lagi nih Ini sebenernya gue udah bisa ngedapetin yang lain sih, kayak misalnya Apa yang udah bisa-bisa digabung ya, kayak nature gini nih Tinggal nambahin grass kan, grass kan harganya kalo gak salah gak mahal banget ya Coba 150, ini void ya Void kayaknya gue bisa deh bentar lagi Tinggal dapetin darkness doang guys Darkness tapi harganya 650, wow mahal banget ya Aduh, ini mahal dah mahal 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 Oh ini Aurora keren sih, tadi kalo gak salah ada yang pake juga deh Aurora Kayak ada suara-suara orang nyanyi gitu, anjir keren banget Gue kira apa gitu udah nyanyi-nyanyi, ternyata itu Aurora cuy Terus langitnya berubah gitu loh Oh ini kita juga udah bisa angel nih kalo kita mau guys Anjai, liat diamondnya cuy 2 ribu What, orangnya berapa lama gue ini What Spirit kan Spirit dapetinnya pake apa sih Oh grass sama wind ya Grass sama wind, oke Murah sih grass sama wind Cuma 450, ini yang mahal jir 2 ribu, aduh Arminya gimana ini Tinggal 2 hari kali ya Waduh, yaudah dah ya Kayaknya gue kalo mau angelnya tuh harus punya graffiti dulu deh guys Ya, kayaknya gue butuh graffiti dulu deh Karena graffiti ini penting banget buat farming disini sih Nih, farming disini ya Karena enak banget cuy farming disini tuh apaan tuh Ada, ada setan itu Apaan tuh guys, bentar-bentar gue liat dulu ya Gue penasaran Wow, kita akan ulti aja Oh, itu darknet cuy Ya, mati gue Cetulu Gue belum merasa sampe wave 27 gini disurvival ya Anjir, keren banget Ada, ada robot Hei, pergi kau Hahaha Wow Boom Wow, ada robot, robot dong Sakit Gila, liat darah gue langsung mati By the way, ini power gue udah cepek ya Udah gak bisa di upgrade lagi kayaknya nih Udah bentuk nih, 100 Oke, jadi Tujuan video kali ini Gue mau showcase ke kalian Elemen earth Sama sekalian nanti kita showcase juga Elemen lava Gue udah punya juga lava mana ya Nih, nih lava Eh, eh, eh Minggir gak kalian Tolong Jadi kita mulai dari earth dulu kali temen-temen ya Yang paling gampang dan paling Ya Biasa-biasa aja gitu Harganya sih lumayan mahal temen-temen 300 diamond Cuman ya Sebenernya ini Kayak earth gini nih Dipake com buat syarat doang sih Buat ngedapetin elemen yang lain ya Bukan sebagai elemen utama Kecuali kalau kalian mau pake ultinya nih Karena ultinya lumayan Buset, dia bisa naik dong Ultinya lumayan bagus temen-temen Karena dia ngestun Seperti yang kalian lihat tadi Pas gue ngelawan robot-robot itu Buset, itu banyak banget Liat tuh Gue ngelawan robot-robot tadi Gue pake ulti Nah, ultinya itu kayak norin meteor gitu doang sih Terus meteornya ngestun Udah, gitu doang Oke, kita langsung mulai dari skill paling pertama ya Yang paling basic banget nih Acculated spikes Sumpah Nama skill di game-game ini tuh susah banget Ini tuh kayak Munculin spike ke depan gitu doang sih Seperti namanya ya Nih Tuh, kayak gitu doang Tapi tuh damage-nya lumayan sakit sih temen-temen Dan dia ngestun kalian lihat barusan ya Kalau kena musuh tuh ngestun Padahal di deskripsinya gak ketulis ke stun Tapi tuh kayak Kayak knockback ke atas gitu loh Dan dia tuh ngestun sebentar Jadi kayaknya art ini cocok sih Buat ngestun-ngestun gitu ya Karena emang Bagus Tapi ya damage-nya gak begitu gede sih Kalian lihat nih damage-nya Liat tuh ya, 350 ya Not bad lah, not bad Untuk seukuran Elemen yang basic Kayak art begini nih Damagenya lumayan sih 350 mah Cuman ya agak susah aja dipakainya tuh Kalian lihat barusan Oke, kita lanjut aja Langsung ke Buset, gue dikejar-kejar dong Langsung ke skill kedua Skill kedua Wow, ada fire juga Sumpah ini Hei, kamu ngeselin ya Alien hijau Aduh Oke, kita pake Skill kedua Rockfish Kalau kalian main Shinobi Origin Nah ini mirip banget sih Sama skillnya Rockfish Di Shinobi Origin Yang mirip banget Jadi kita kayak Punya 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 Kepalan tangan Terbuat dari batu Terus kita lompat ke depan gitu Tuh Dari itu damage-nya sama sih 370-an Sama kayak gini Yang gak beda jauh sih Dammage-nya cuma beda 25 Perak Tapi enaknya dia bisa maju ke depan Kayak gini Gila Tuh ada Ada monster kayak gini lagi nih Gila dari temel banget temen-temen 300 Cuma berkurang seuprit What Ini wave udah 28 Ih, ngeselin Ini alien-alien hijaunya ngeselin Lanjutlah Kita ke skill ketiga Rock Avalanche Jadi skill yang ketiga ini Kita ngelempar batu sih Jadi istilahnya kita ngancurin tanah nih Terus kita ngelempar batu gitu Tapi kita bisa ikutan maju Kita bisa ikutan maju Itu bahaya banget Kita ulang lagi Gak juga sih Damagenya sih 75 temen-temen ya Satu batu ya itu Satu batu loh Gue udah kejar-kejar sama Dark Knight ini doang Kita coba lagi Tolong Sakit banget Oh Chaos Knight namanya Chaos Knight Bukan Dark Knight ya Astaga Oke Ya skill ketiga begitu doang sih Dan ini sedikit ngestone ya Kalau kena ya Tuh sedikit ngestone sih Cuma sebentar doang Tapi cuma beberapa milisecond Tapi lumayan sih temen-temen Karena dia Bisa diarahin gitu loh Oh tolong Gue nge showcase nya susah banget Minta ampun Kalau udah stage segini Tolong Langsung pecah badan gue Gila Nah itu gravity tuh Enak banget temen-temen kalian liat tuh Itu kayak ultinya deh Itu enak banget cuy Damagenya sakit banget sumpah Dan area nya gede banget Tuh langsung hilang semua Apaan tuh Apaan tuh Ada boss Bossnya ini ya What Dia pake elemen angin dong Oh enggak Oh tolong Kita pake avalanche Ini yang avalanche Kadang-kadang kita suka naik Sendiri gitu loh temen-temen Kita lanjut ke skill keempat Berubah jadi batu Liat Muka kita baru-baru jadi batu Dan jalan kita jadi lemot banget Tapi defense kita naik ya Tapi kayak gak berguna banget gitu sih Ini rock armor gak berguna sih menurut gue temen-temen ya Mendingan kalian Kalau mau armor-armor gitu Mending kalian pake flame dah Ini nih Flame body ya Karena flame body tuh naikin damage Walaupun cuman damage fire sih Tapi lumayan daripada rock armor Naikin defense sih Kalian liat tuh Jadi batu Duh coba muka gue kalo jadi batu gitu ya Cuman kayak Kurang gitu loh Tuh jalan jadi lemot banget Jalan jadi lemot banget Parah Avalanche Ini Woy Darah tebel banget temen-temen Kita langsung ulti lah ya Kita langsung pake ulti kita nih Ultimate Turunin meteor Tuh kalian liat ya meteor Dan itu bisa diarahin Duh udah cukup lama Tuh kalian liat ya Cukup lama temen-temen Cuman Damagenya aja sih Yang gue gak begitu demen Sama earth ini Karena damagenya gak begitu sakit ya Ultinya pun gak sakit gitu Damagenya Gue belum pernah loh Main survival Ampaya ketemu gue sebegini Oke kita langsung ganti Ke elemen Lava Kayaknya kita butuh lava Untuk ngebantu ini ya Terus skill 1 Terus skill kedua Skill ketiga Skill keempat Dan skill kelima Oke Seperti yang kalian udah tau Oke kalian udah pada tau lava sih Karena lava ini menarik temen-temen ya Skill 1 nya kayak kita ngelempar Batu Tapi batunya tuh kebakar Jadi ini tuh campuran dari earth sama Fire tuh kalian liat ya Ini semua lahannya berubah jadi Lava Karena ada orang pake lava juga Dan sama gue pake lava juga Jadi Kenapa gue yang dikejar dah Kenapa gue yang dikejar Tolong Langsung mati dong Oke skill 1 nya kayak gitu Ini kayak gini Ini mirip batu Cuma lempar-lempar batu Tuh kalian liat ya Dan ketika kena Dia ngebakar Oh itu ada angel ya Anjir keren batu Anjir keren banget Wah 2000 diamond sih Tapi temen-temen What it gak sih Gue gak tau sih Kayak bagus sih Oh my god Timelapse Tinggal 500 detik lagi temen-temen Keburu gak ya Untuk kalian si boss ini Ini gila sih Baru kali ini gue ngelawan boss Oi Sakit Oke kita langsung ke skill kedua Incinerating burst Ini kita kayak nemar ke depan Kalo tadi kayak Earth kan itu Cuman Kedepan spike ya Kalo ini juga ke depan juga Tapi bentuknya Uh Meldak dong Bentuknya Semburan lava gitu Jadi kita kayak gunung berapi Kita nyemburin lava Oh ya ada naga Mantap Kayak gue juga punya deh itu naga Kalau gak salah ya Gue punya Gue punya Oh itu ice deh Gak punya gue Oke kita langsung coba skill kedua Ya gak keliatan temen-temen Nah itu kalian liat ya Kayak ngelempar lava ke depan gitu doang sih Dan itu kalo kena musuh Musuhnya tuh kayak Ke belakang gitu loh Knockback ke belakang Dan kalo kena semua Demeknya parah ini sakit temen-temen Sayang gak kena dong Kita coba ya Uh Itu sakit loh kalo kena semua temen-temen Gila rusuh banget cuy Langsung ke skill ketiga Magma drop Ini harus deket sih Gak gak deket sih Kalian harus Harus kena musuhnya gitu loh Nih Harus di deket musuhnya Nah baru Baru kena Terus ada meteor yang jatoh gitu loh Tadi gak keliatan ya Kita coba lagi deh ya Itu apaan Ada yang terbang di atas itu Kita coba ya Mati Tuh kalian lihat tuh Ada meteor jatoh ya Jadi kita mesti deket ke musuhnya Kenain musuhnya Terus ada meteor jatoh Dan itu ngestun temen-temen Lumayan sakit sih Wah ada tuh musuh ini ya Gila gak mati-mati Ini apa Coba Daria udah setelas sih Oke kita Langsung ke skill 4 Ntar dulu Ntar dulu Ntar dulu Stun Tuh ngestun gitu temen-temen ya Dia ngestun sih Kita kalo kena musuh Dia ngestun gitu Uih sakitnya Not bad ya Langsung ke skill keempat Volcano Eruption Ya seperti namanya Eruption ya Tuh gitu Jadi kita Ngeledakin tanahnya Musuhnya tuh terpental ke atas Gitu loh Maka itu Lava-lava ku Oh my god Darah gua Ya jadi skill keempat Begitu doang sih temen-temen Lumayan sakit sih skill keempat ini ya Kalo kena Kena semua ya Seperti Yang ini sih Ini kayak skill kedua juga sakit nih Kalo kena semua Kena semua tuh maksudnya Kena terus-terusan ya temen-temen ya Bukan Ini tuh bukan kayak projectile sih Sebenernya yang kedua nih Kalian liat nih Aduh gua mau arahin Soalnya ini mesti lurus nih Dimana caranya ya Yang misalnya kayak Nah 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 Tuh kayak gitu tuh Kayak kedepan gitu Kalo kena semua tuh sakit Sama dengan main-main keempat ini Api Terus subat Terus subat Oke kita langsung ke skill kelima Siring heave Ini yang cukup OP temen-temen Ini tuh aurora tuh Cakebet ya Oke kita langsung coba ultinya temen-temen Siring heave Siring heave Siring heave namanya Susah banget ya Kita coba ultinya Tapi ini lama banget sih Nungguinnya Kelar gak nih Yeh kelar dong Wow siapa yang dapet tuh Dapet apa dia Kalo ngelawan boss gitu Dapet apa temen-temen Sial bukan gue yang ngebunuh lagi Oke kita langsung coba Skill kelima ya Sumpah ini cooldown lama banget Kalian liat ya Karena emang ini cukup OP sih temen-temen Skillnya cukup OP Jadi dia lama gitu loh cooldownnya Demiknya lumayan sakit ya temen-temen Lava Ada damage initialnya Abis itu dia kebakar lagi sih Itu yang bikin sakit Sumpah kita mau sembunyi Sampai kita bisa pake ulti Karena Wow Ini alien hijau ini Kalian baca deskripsnya dulu ya Tuh user Shoots Stream of lava Jadi kita Kayak Ngelempar lava gitu loh Tapi ini kita terbang dulu ke atas Baru abis itu kita ngelempar lava ya Mirip kayak Skillnya si ini nih Yang earth Yang tadi Yang earth Yang Yang mana ya Yang ini Rock Avalance Tapi bedanya kita terbang ke atas Eh enggak deh Mirip ultinya Mirip ultinya Tapi kita terbang ke atas Dan kita ngelemparnya lava Bukan meteor Jadi ntar ada kayak Lautan lava gitu sih Ntar kalian liat ya Woy ini cooldown lama banget Ah akhirnya Skill kelima temen-temen Kita pake ya Skiri heave Woy 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 Tuh kalian liat Ini kita arahin pake moss tuh Dan damage nya Sakit Cuy Parah sakitnya Skill yang kelima ini Sakit banget sih temen-temen Dan itu agak susah dihindarin Karena kita bisa ngearahin gitu loh Dan ini bagus banget Buat farming sih temen-temen Kalau kalian disini ya Karena kalian bisa farming pake skill keempatnya ini Jadi ini area gede Tuh kalian liat ya Gede cuy Mantap Buat farming enak nih Selain pake graffiti Kalian bisa farming pake lava juga sih disini Di survival Oke jadi itu dia showcase untuk elemen lava Dan elemen earth Dimana kalo kalian mau ngedapetin lava Kalian membutuhkan fire juga ya Jangan lupa Kalian butuh earth dan fire Untuk ngedapetin lava Untuk next video Gue akan showcase ke kalian air Ini elemen air Dan elemen kristal Nah yang kristal ini Cukup OP temen-temen Cukup OP ya Tapi Ya kita Liat di Video selanjutnya aja ya Dan mungkin video selanjutnya lagi Gue akan ngedapetin yang spektrum ini nih Mana tuh spektrum ya Nah ini nih spektrum Gue farming dulu Untuk ngedapetin 450 Diamond Itu emang agak susah sih temen-temen Farming 450 diamond ya Tapi ya gak apa-apa lah Demi kalian semua ya Yoi gak perkataan gue Beli banget gitu Oke deh temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga share ke temen-temen kalian Supaya channel kita semakin berkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax